nanti memberikan penjelasan hadis secara singkat atau sarah ataupun pulasoh dari beberapa pendapat ulama terkait hadis itu kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang singkat, padat menjadi pelengkap dari kajian tahrid yang dirosah asanid itu sendiri nanti dalam bagian memahami tentunya akan dibantu dan disinkronkan dengan materi yang ketiga oleh Dr. Sovin Sucito terkait dengan saat kemana metode memahami hadis, sehingga harapannya tiga materi yang ada di BPL ini bisa sinergi, kemudian nanti menambah wawasan teman-teman, dan yang penting adalah kita menggunakan teknologi, kemudian menyandingkan dengan metode klasik kita kemudian kita olah sedemikian hingga, sehingga hasilnya itu bisa dikonsumsi oleh kalayak luas. Mungkin itu yang saya tangkap dari gul besar dari BPL. Untuk yang pertama, mungkin teman-teman ada yang perlu didiskusikan dulu, sekitar 10 atau 15 menit sebelum kita nanti simulasi singkat tahrid menggunakan jawab yang memulai kalim. Silakan teman-teman untuk menyambung sesi kita kemarin siang yang baru dua pertanyaan yang diajukan terkait dengan sekilas pandang kajian teoritis tahrid sama dirosah asanit. Mungkin ada bisa kita sharingkan, kita sharing bagaimana pengalaman tahrid dan dirosah asanit di Tarsun, dan kira-kira titik mana yang bisa saling memperkaya untuk teman-teman di Mahat Ali Kepulirang. Ini ada moderatornya atau MC Kekumen Mas Mildan. Apakah hadir Mas Mildan? Terima kasih. Oke, Mas Mildan sudah, sudah join, Ustadz. Oh, baik. Silakan mungkin moderator bisa memandu. Mas Mildan. Atau siap lagi, Ustadz Anang? Tidak. 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 Ustadz Anang, moderatornya siapa G? Oh iya Tetap sama dengan yang kemarin Oh iya Satu hari dua stesis Sama Silahkan Silahkan teman-teman sharing Sudah nyoba untuk Mandiri Barangkali Ustaz Saya mau nanya Ustaz Hanif Silahkan mas Ini mas siapa biar saya Menyeksi enak mas Iqbal Mas Iqbal Oh iya Mas Iqbal Kemarin kan Jenengan menjelaskan bahwasannya Untuk Kutubul Umahat itu Saratnya itu kan Atau kriterianya itu Kitab yang ditulis itu Mualifnya itu memiliki sanat yang Nyambung ke Rasul Memiliki sanat sendiri Saya mau nanya Kalau misalnya Untuk kitab Kayak Hilyatul Awliya Atau Risalah Al-Fusairiyah Atau Tambihul Wafilin Itu kan Mualifnya juga kan Memiliki sanat Apa itu Termasuk Dari Kutubul Umahat itu Yang bisa dijadikan Perujukan untuk Tahrit Atau bukan Sampun Baik Terima kasih Mas Iqbal Mungkin Setelah Mas Iqbal Kita tambung dulu Ada yang ingin Menanyakan satu hal Yang bisa kita sharingkan Bersama Monggo Setelah Mas Iqbal Saya Ustadz Muhammad Alamuddin Mas Alam Oh iya Monggo Mas Alam Mas Alam dari mana Biar kita Mas Alam dari Asadirnya Pekalongan Pekalongan Tentangnya Jalimustafa Yaakub Oh baik Silahkan Mas Alam Saya itu Kalau Tahrit Riwayah Bilafdi kan Biasa Nah saya kira itu Yang Perlu Di Berkuat lagi Itu Yang Biriwayah Riwayah Bilmakna Seperti yang kemarin Kan Dincotohkannya Itu Di Ihya ada Bunyil Islam Al-Nantofah Kalau enggak salah Nah itu Kalau di Tahrit Ternyata Kalau secara Lafti itu Caranya kita temukan Adanya cuman At-Tuhur Satrul Ima Nah itu Nah yang Saya Tanyakan Itu Kriteria Riwayah Yang dianggap Bilmakna Itu Seperti apa Kan disitu kan Yang pertama Bunyia Islam Islam Sedangkan yang Ditahrit Kok Iman At-Tuhur Satrul Iman Kan beda Islam sama Iman Terus yang kedua Cara Mentahris Riwayah Bilmakna Dengan cepat Selain Memperbanyak Literasi Mungkin begitu Baik Terima kasih Mas Pertanyaan yang Satu kali ini Mungkin terakhir Satu lagi mas Untuk sesi Yang pertama ini Yang Dari Putri Belum ada yang bertanya Ya dari Banatnya Kemarin Dua Lagi-lagi Ini dua Lagi-lagi Dari teman-teman Mas Andri Putri Ada lagi Yang bertanya Satu lagi Oke Baik Sambil Nunggu yang lain Mungkin Kita respon dulu Dua Pertanyaan Dari Mas Iqbal Sama Mas Alam Dari Mas Iqbal Apakah Bisa ya Kitab-kitab Yang mungkin Dibarang oleh Ulama-ulama Yang ada 400-500 Hijri ya Tapi punya Sanat sendiri Punya sanat sendiri Yang nyambung Kepada Kanjung Nabi Nah Kalau definisi Yang Ada Di Usul Tahrid Dr. Mahmud Tuhan Dan referensi Yang lain Terkait dengan Kriteria Al-Masodir Al-Asliyah Atau Al-Qutub Al-Umahat Itu Sejauh Sejauh Kapanpun Yang penting Pengarang itu Punya Jalur Sanat Yang Disebutkan Secara runtut Sampai Kanjung Nabi Kanjung Nabi Di kitabnya Itu sah Itu sah Dijadikan sebagai Al-Masodir Al-Asliyah Untuk kerja-kerja Tahrid Ini harus kita pegang Kan di slide itu ada Mas Yang Al-Masodir Al-Asliyah itu kan Disitu dijabarkan Dari Doktor Dalam rangka spesifik Menyeleksi hadis-hadis yang Sahih sehingga kitabnya Jadi kitab sahih Ataupun sunan yang Orientasinya Menyediakan hadis-hadis Untuk Bab-bab Pikih Yang itu juga sudah Melalui tahap penyeleksian Meskipun tidak Seketat dengan Sahih Tapi beliau Berkeinginan juga Membatasi Tidak semuanya Hadis bisa masuk Hadis yang Dok-ibnya Sudah mungkin Tidak akan dimasukkan Ini karakter yang ada Di sunan-sunan Sunan Nasai Sunan Abu Dawud Dirmiri Dan lain sebagainya itu Tetap ada Sebagian yang Dok-ib bukan Tapi orientasinya Adalah Dok-ib disini Untuk Memperluas Cakupan istidilal Dimana nanti Beliau sebenarnya Sudah memahami Ada Dalil-dalil lain Yang bisa Menarik Kualitas hadis yang Ini paling tidak Kekhasan Sehingga makbul Nah ini adalah Sumbangan dari Pengarang-pengarang Kitab yang Orientasi Kitabnya Ditulis Itu Untuk menjadi Semacam Database Hadis-hadis Untuk istidilal Dalam kajian BK Sehingga tetap Mempertimbangkan Seleksi beliau Kalau kita baca Di misalnya Sunan Adirmi Adirmi Itu kan beliau bahkan Menukir juga Pendapat-pendapat Ahlul ilmi Istilahnya Ahlul ilmi Ini Dalam konteks Waktu itu Dimaksudkan Sebagai para Bukuha Nah Indah alil ilmi Indah alil ilmi Itu banyak kita Dapatkan di Sunan Adirmi Nah Kalau saya boleh Sering pengalaman Indah alil ilmi Ini juga Sering sekali Digunakan oleh Imam Syafi'i Baik di risalah Ataupun al-um Beliau Biasanya juga Hadal hadis Indah alil ilmi Hagadah Nah Itu Dalam artian Beliau juga Mempertimbangkan Bagaimana Ulama-ulama lain Memahami hadis Yang beliau Riwayatkan Itu Terkait dengan Penggunaan Indah alil ilmi Nah Sehingga Berulang kali Saya menemukan Di al-um Di arisalah Kemudian dikomparasikan Dengan Adirmi Ini Ini bagi saya Ini bentuk Ketawaduan Ajaran Etika ilmiah Yang beliau Tinggalkan kepada kita Meskipun Sekali berimam Syafi'i Sekali ber Imam Adirmi Itu tetap Dalam Memahami Satu hal Tidak bersandar Pada pendapat Pribadi Tapi juga Bagaimana Mempertimbangkan Pendapat ulama-ulama Sebelum beliau Atau paling tidak Semasa Nah Ini kan Kalau karakter Di kampus Nanti agak mirip Bahwa Kalau kita menulis Tesis ataupun Disertasi Itu paling tidak Harus dijelaskan Bagaimana pendapat Peneliti-peneliti Sebelumnya Dalam Tema ini Sehingga Positioning Kita itu Jelas Itu kalau Dalam Dunia Akademik Di kampus Tapi kalau Di literasi Kajian kitab Klasik kita Sebagaimana Ditunjukkan oleh Imam Syafi'i Dan Imam Tirmidi Itu tadi Itu beliau Menyanggarkan Apa yang beliau Pahami Kemudian Beliau Beristidilah Dengan hadis Yang dikutip Itu tetap Mempertimbangkan Mempertimbangkan Memperlihatkan Atau bahkan Digunakan Sebagai Dasar Pijakan Bahwa Pendapat Beliau Juga Sama Sebagaimana Pendapat Ahli Ilmi Yang Lain Nah Ini Ini kok Saya rasa Bagi saya Pribadi Ini temuan Temuan Menarik Yang ada Kemiripan Antara Tradisi Ilmiah Baik Baik Di Turos Kita Ataupun Di Kampus Kampus Kita Yang Sekarang Ini Meskipun Kita Enggak Jauh Berasumsi Bahwa Dunia Akademi Kampus Ataupun Perguruan Tinggi Yang Tanda betik Tanda betik Ilmunya Umum Itu Mengkopi Paste Yang Ada Di Klasik Kita Juga Tidak Tapi Kami Kira Ini Secara Filosofis Ini Apa Ya Berkembang Secara Secara Alamiah Saja Bahwa Dalam Berpendapat Kemudian Dalam Memahami Suatu Hal Kita Perlu Mempertimbangkan Pendapat Ulama-ulama Atau Pakar Lain Nah Kembali Lagi Ini Sehingga Tadi Poin Yang kedua Yang harus Kita Pegang Kalau Disitu Memang Kitabnya Disusun Bukan Orientasinya Untuk Menjadi Kumpulan Hadis Kayak Kemarin Tafsir Kayak Kemarin Tarih Itu kan Memang Dari Awal Orientasinya Tidak Untuk Apa Ya Tidak Diorientasikan Untuk Menjadi Database Hadis Tapi Hadis Itu Beliau Kutip Imam Tobari Misalnya Ditarih Ataupun Tafsir Itu Tujuannya Beliau Gunakan Untuk Memahami Ayat Tapi Dalam Segi Sebagai Masaudir Al-Asliya Sah Kita Klaim Sebagai Hadis Ini Juga Diriwatkan Oleh Imam Tobaroni Dalam Tarihnya Boleh Atau Tafsirnya Boleh Karena Memang Sudah Memenuhi Kriteria Al-Masaudir Al-Asliya Cuma Dalam Menentukan Ini Soheh Tidaknya Tentunya Prawi Prawi Yang Ada Ditarih Tobaroni Ataupun Ditafsir Beliau Itu Tidak Seselektif Tidak Seselektif Apa-apa Yang Prawi Prawi Yang Ada Dikitab Sunan Ataupun Dikitab Soheh Ataupun Dikitab Hadis Pada Umumnya Yang Dari Awal Diorientasikan Sebagai Database Hadis Nah Itu Kami kira Hal Yang Bisa Kita Dudukkan Begitu Juga Teman-teman Kalau Kita Baca Kitabnya Yang Kemensi Nukil Kitabnya Imam Al-Harith Al-Muhasibi Imam Al-Harith Al-Muhasibi Kitabnya Fokus Ketasawuf Beliau Juga Meriwayatkan Hadis Itu Dengan Sanat Yang Komplet Meskipun Tidak Banyak Memang Itu Kitab Tasawuf Bukan Kitab Hadis Tapi Ketika Beliau Beristidilal Dengan Hadis Dalam Artian Bagaimana Kona'ah Al-Rasulillah Bagaimana Takabur Yang Dikecam Oleh Kanding Nabi Itu Beliau Juga Tidak Segan-segan Untuk Menyampaikan Hadis Cuma Di era Itu Imam Al-Harith Al-Muhasibi Itu Meriwayatkan Hadis Itu Menjadi Salah Satu Kenisayaan Atau Sumber Utama Keilmuan Ulama Pada Waktu Itu Hadis Maka Daitu Mau gak Mau Beliau Beliunya Harus Punya Riwayat Hadis Mencari Guru Yang Bersambung Sampai Rasulullah Akhirnya Itu Dijadikan Bahan Untuk Mengolah Disiplin Ilmu Berupa Tasawuf Itu Kalau Kita Klaim Sebagai Masudir Al-Asulah Boleh Apa Tidak Kalau Boleh Boleh Ini Diriwayatkan Juga Oleh Imam Al-Harith Al-Muhasibi Dalam Misalnya Ada Bunukus Boleh Tapi Ingat Di Adabunukus Itu Mungkin Hanya Ada Beberapa Hadis Ada Berapa Puluh Hadis Dan Nanti Ada Yang Hadis Itu Tidak Disebutkan Sanatnya Secara Utuh Juga Terus Yang Harus Kita Pahami Hadis Yang Disampaikan Oleh Imam Al-Harith Al-Muhasibi Itu Mungkin Seleksinya Seleksi Derajat Kesohian Kepalitannya Mungkin Tidak Seketat Apa Yang Nanti Dilakukan Oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim Misalnya Nah Itu Harus Kita Pahami Juga Tapi Dalam Artian Sebagai Al-Masodir Al-Asliya Itu Boleh Karena Cukup Sederhana Al-Masodir Al-Asliya Itu Kitab Yang Pengarangnya Punya Sanat Langsung Itu Di Masa Masa Awal Kalau Di Masa Masa Akhir Nanti Taruh 500 600 Kalau Andekan Taruh Di Itu Nanti Silah Sanatnya Sudah Lumayan Panjang Lumayan Panjang Personal Dari Perawi Ini Mungkin Ikut Kaedah Ini Sebaik Sebaiknya Kurunkan Kurunkan Anjing Nabi Sahabat Kemudian Tabiin Yang Itu Mungkin Konsekuensinya Ulama Ulama Atau Perawi Hadis Yang Hidup Di Masa 400 500 Ke Atas Itu Kesikohannya Tidak Sebagaimana Riwayat Perawi-Perawi Yang Terbukukan Dalam Kitab-Kitab Hati Sebelumnya Sehingga Nanti Di Sil-Silat Tusanat Ataupun Sajarot Tusanat Ataupun Haikal Sanat Itu Biasanya Panjang Dan Perawi-Perawi Belakangan Itu Nanti Membuat Hadis Itu Kualitasnya Do'i Nah Itu Yang Kedua Yang Ketiga Yang Ketiga Mas Boleh-boleh Saja Tapi Kita Ingat Dalam Kajian Mustullah Itu Ada Istilah Isnat Al-Ali Sama Isnat Nazil Ya Kan Itu Kami Sudah Belir Bagi Kita Pengertiannya Sehingga Kalau Kita Menemukan Isnat Yang Ali Biasanya Orientasi Kita Mencukupkan Atau Kita Memfokuskan Dulu Di Yang Ali Nah Yang Nazil Apakah Enggak Perlu Kita Kasih Sebagai Perluasan Pengetahuan Perlu Boleh Baik Sehingga Penguasaan Kita terhadap Tarujum Lebih Kekinian Itu Juga Oke Tapi Tentunya Kita Sudah Mahkum Kenapa Alir Hadis Itu Membedakan Antara Isnat Ali Isnat Nazil Karena Semakin Ali Itu Kualitas Berita Yang Dibawa Itu Tanda Itu Lebih Dekat Dengan Rasul Lomo Nah Itu Yang Kita Pegang Yang Poin Yang Ketiga Itu Meskipun Tadi Tambih Lugopilin Dan Bagaimana Itu Punya Halil Aliyah Punya Jalur Sendiri Tapi Poin Poin Ini Kami Kera Perlu Di Pertimbangkan Nah Itu Untuk Menjawab Apa Yang Disampaikan Oleh Mas Iqbal Ini Kalau Gini Mas Kalau Kita Baca Dulu Saya Sempat Itu Ngaji Ngata Min Sorokan Barang Teman-teman Arba Innya Seh Mahfud Termas Ini Dulu Saya Itu Pertama Kali Kenal Mas Karena Saya Di Win Memang Juga Bukan Mahasiswa Yang Fokus Ke Julusan Adis Bisa Nanti Dengan Setelah Ini S1 S2 S3 Itu Adis Semua Kalau Saya Satunya Itu Tadi Campur-campur Dirusat Islam Yang Itu Campur-campur Bidangnya Kemudian Yang Kedua Itu Di BISIP Itu Ilmu Politik Sudah Sosial Jadi Tidak Fokus Tapi Bagi Saya Mendapatkan Arba Seh Mahfud Itu Bagi Saya Sesuatu Yang Baru Ketika Itu Saya Tanpa Sengaja Di Sekitar 2011 Saya Kursus Di Pare Saya Waktu Siang Itu Istirahat Di Salah Satu Musola Di Pare Sana Saya Lihat Perpustakaan Pojok Di Musola Itu Ada Kumpulan Kitab-kitab Yang Biasanya Dibaca Di Situ Saya Lihat Nah Tidak Tahunya Saya Ketemu Arbain Karya Seh Mahfud Termas Nah Bagi Saya Ini Menarik Nah Akhirnya Saya Fotokopi Waktu Itu Terus Saya Bawa Pulang Ke Darsun Sebelum Ini Ada Cetak Ulang Sama Sarah Sendiri Oleh Beliau Kan Sudah Disarai Oleh Beliau Sendiri Dan Cetak Oleh Maktabah Turmusi Nah Sebelum Itu Saya Sudah Sudah Mendapatkan Teks Itu Yang Nah Ini Yang Menarik Yang Sanatnya Itu Memang Beliau Tulis Semua Sanatnya Itu Beliau Tulis Semua Dari Sheikh Mahfud Ini Nanti Sampai Ke Pengarang Kitab-kitab Hindu Sampai Imam Tirmidhi Sampai Imam Muslim Sampai Imam Bukhari Itu Beliau Tulis Semua Itu Juga Boleh Ini Disebut Masa Dira Astria Juga Boleh Juga Boleh Tapi Tentunya Ini Nanti Antara Sheikh Mahfud Sampai Imam Bukhari Pun Sudah Panjang Sebagaimana Kalau Kita Membaca Sorokan Di Pesantren Kan Kita Tetap Dibagikan Sanat Ya Kayak Pengustad Kita Yang Di Tepuireng Itu Hilatan Membaca Muslim Itu Setelah Selesai Muslim Kan Kita Dikasih Sanat Ya Dikasih Sanat Tapi Tentunya Sudah Panjang Banget Nah Sudah Panjang Banget Kalau Kita Mau Melakukan Kajian Secara Utuh Dan Penuh Tapi Sebagai Masodir Al-Asliya Mungkin Itu Bisa Kita Klaim Sebagai Masodir Al-Asliya Tapi Beberapa Pertimbangan Yang Awal Tadi Tolong Juga Di Ingat Kita Pegang Kalau Nanti Kita Ingin Mengkaji Mutasil Mungkotek Tidaknya Itu Panjang Sekali Tapi Kalau Mau Ya Bagus Sehingga Sanat Itu Tidak Berhenti Di Sunan Di Sunan Sunan Saja Yang Masuk Kutu Pusitah Itu Saja Tapi Sampai Ke Arba In Arba In Seh Mahfud Ataupun Seh Yaksin Padani Juga Punya Arba In Juga Itu Ditulis Guru-gurunya Juga Itu Juga Boleh Juga Sebagai Kajian Al-Masodir Al-Asliya Semak Dan Nanti Diteruskan Sebagai Objek Untuk Dirosah Asalnya Tapi Tentunya Sangat Panjang Tentunya Sangat Panjang Dan Ada Pendapat Semacam Begini Ada Semacam Kesepakatan Bahwa Pasca Kodifikasi Hadis Di Abad 3 4 Yang Sudah Rapi Sampai Nanti Ada Mustadrok Mustadrok Itu kan Kalau kita Pahami Jujuk Jujuk Permasalahnya Mirip Memastikan Hadis-hadis Yang Belum Ada Di Soihen Tapi Rijalnya Ataupun Perowin Diterima Oleh Imam Bukurim Muslim Tapi Tidak Ada Disitu Dikumpulkan Oleh Imam Al-Hakim Jujuk Permasalahnya Hadis-hadis Yang Masih Tercecer Di Luar Soihen Itu Ingin Dibukkan Oleh Biyo Itu pun Masih Ada yang Menyatakan Beberapa Yang Soif Meskipun Istilahnya Mustadruh Al-Sohihen Dalam artian Apa? Dalam artian Di Imam Hakim Pun Yang Ingin Mengumpulkan Hadis-hadis Yang Rijalnya Sebagaimana Rijal Sohih Bukurim Muslim Itu pun Proyek Untuk Memastikan Semuanya Sohih Itu Tidak Terpenuhi Secara Secara Apa ya Secara Leastifis Realitisnya Tidak Bagaimana Seindah Dibayangkan Ini Mustadruh Ini Mirip Sohih Hent Kalau Mirip Ya Tapi Kalau Segerajat Sohih Hent Tidak Bisa Meskipun Sebenarnya Orientasinya Untuk Kesanan Apalagi Kitab-kitab Yang Disusun Setelah Itu Ini Mungkin Bisa Sedikit Sharing Merespon Apa Yang Disampaikan Oleh Iqbal Tadi Untuk Mempertimbangkan Beberapa Kitab Yang Orientasinya Tidak Untuk Hadis Tapi Punya Sanat Kemudian Yang Kedua Dari Mas Alam Tadi Dari Pekalongan Ini Betul Dalam Prakteknya Kalau Kita Mentah Satu Kitab Itu Memang Kalau Lafdian Itu Pasti Enggak Semuanya Akan Kita Temukan Ini Kalau Sependik Pengalaman Saya Yang Dampingin Teman-teman Yang Ada Di Darsun Mengelakukan Kajian Satu Kitab Utuh Sebagaimana Yang Kemen Di Share Di Grup Itu Yang Karyanya Mas Suka Itu Ataupun Mas Yang Satu Lagi Mas Zaidar Itu Men Tahrid Hadis Hadis Yang Di Adagul Alim Hampir Sama Yang Dialami Oleh Imam Ali Rokhi Ketika Mentah Hadis Hadis Yang Ada Beberapa Meskipun Gak Banyak Gak Dominan Juga Ada Beberapa Hadis Yang Secara Teks Tidak Ditemukan Tidak Ditemukan Ini Nanti Mungkin Hampir Sama Teman Teman Akan Mengalami Hal Yang Sama Juga Ketika Mentah Rit 171 Hadis Awal Di Durotun Nasihin Secara Tekst Mungkin Juga Tidak Semuanya 100% Ditemukan Sehingga Solusinya Gimana Mau Enggak Mau Enggak Mau Suka Enggak Suka Kita Mentah Hadis Hadis Yang Riwayah Bil Makna Atau Mendekati Maknanya Mendekati Atau Sama Atau Mungkin Mendekati Kan Enggak Sama Persis Enggak Sama Persis Tapi Paling Enggak Ini Hal Yang Memungkinkan Kita Lakukan Sebagai Pengkaji Sehingga Kemarin Imam Ali Roki Kami kira Sudah Memberi Contoh Yang Bagus Bahwa Hadis Yang Secara Tekst Yang Ada Di Ihyak Ini Tidak Saya Temukan Di Kitab-kitab Induk Hadis Tapi Di Kitab-kitab Induk Hadis Itu Saya Menemukan Hadis Yang Semakna Atau Berdekatan Maknanya Seperti Ini Nah Kami kira Ini Memperkaya Kita Karena Bagaimanapun Bagaimanapun Ada Kemungkinan Juga Hadis Yang Dinukil Oleh Imam Huzali Itu Mungkin Ada Di Referensi Yang Lain Tapi Tidak Sampai Ke Kita Ingat Ingat Kalau Ini Kita Baca Sejarah Dinamika Perkembangan Keilmuan Islam Itu Kan Ada Sejarah Kelam Juga Dimana Naskah Naskah Ulama Ulama Kita Itu Tidak Sepenuhnya Sampai Kita Jadi Madbuah Ataupun Naskah Yang Sudah Ditulis Tapi Tidak Sampai Ke Kita Taruh Karyanya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi Itu Kan Ada Beberapa Jodhul Yang Tidak Sampai Ke Kita Karyanya Imam Al-Ghazali Tidak Semuanya Sampai Ke Kita Kayak Karyanya Imam Al-Haris Al-Masibi Yang Tasawuf Itu Itu Juga Tidak Semuanya Sampai Ke Kita Ada Beberapa Naskah Yang Tidak Ditemukan Sampai Sekarang Ini Ada Kemungkinan Naskah Itu Sebenarnya Ada Dulu Konflik Politik Kemudian Pergantian Tampuh Kekuasaan Itu Kami Kira Itu Faktor Eksternal Yang Harus Kita Pahami Kondisi Sosial Yang Harus Kita Pahami Bahwa Asumsi Saya Begini Imam Guzali Sebenarnya Dulu Itu Rujukan Hadis Yang Beliau Tulis Itu Ada Tapi Tek Ataupun Kitab Yang Beliau Rujuk Atau Yang Proi Yang Lain Itu Mendapatkan Sanat Utuh Terkait Teks Hadis Yang Apa Adanya Itu Tidak Sampai Ke Kita Itu Ada Kemungkinan Juga Sehingga Ini Sedikit Untuk Menjawab Kok Bisa Imam Guzali Itu Meriwetkan Hadis Yang Secara Teks Ketika Kita Rujuk Di Kitab Umahat Atau Mas Adanya Yang Lain Nah Kondisi Eksternal Tadi Bisa Sedikit Menjawab Kita Untuk Kita Tidak Buru-buru Bahwa Imam Imam Guzali Itu Problem Karena Kalau Di Mas Sudir Asli Bunyinya Tidak Seperti Itu Meskipun Dekat Sesara Lafad Beda Berarti Dopet Dopet Wilhibet Problem Nah Kita Tidak Buru-buru Kesana Karena Ada Beberapa Faktor Eksternal Yang Memungkinkan Untuk Itu Terjadi Dan Ini Nanti Sudah Sudah Biasa Dulu Mulai Dari Imam Il-Rofi Ataupun Ulama Ulama Yang Lain Nanti Biasanya Menyatakan La'asla Lahu Ketika Mendapatkan Sebuah Hadis Yang Sudah Dicari Ternyata Tidak Tidak Ketemu Juga Biasanya Memakai Istilah La'asla Lahu Nah Ini Kami Kira Dinamika Kita Mengelakukan Kajian Tahrit Hadis Ketika Berjumpa Dengan Beberapa Hadis Yang Tidak Ada Teks Kemudian Bagaimana Untuk Mempercepat Maknanya Mempercepat Jawemul Kalim Mungkin Kita Bisa Ditolong Oleh Bagian Yang Disitu Maudu'i Maudu'i Itu kan Mengumpulkan Beberapa Hadis Yang Dalam Satu Tema Itu Mungkin Bisa Membantu Kita Selain Kita Juga Meraba-raba Kira-kira Hadis-hadis Makna Hadis Yang Mendekati Dengan Hadis Yang Tidak Kita Temukan Itu Apa Kemudian Kita Cari Atau Biasanya Kita Tambah-tambahi Kata-kata Kuncinya Kita Masukkan Di Samila Ataupun Di Jawamul Kalim Kalau Jawamul Kalim Ada yang Maudu'i Sudah Sedikit Membantu Kita Sudah Membantu Kita Untuk Mendapatkan Tahrit Yang Bilmakna Secara Cepat Tapi Selagi-lagi Bantuan Samila Ataupun Jawamul Kalim Tapi Ingat Tetap Nanti Kita Cross-check Di Kitab PDF Aslinya Nah Itu Untuk Sejauh Alami Pengalaman Di Darsun Itu Sejauh Ini Seperti Itu Untuk Melakukan Tahrit Bilmakna Tapi Ingat Kita Tidak Buru-buru Untuk Dikit-dikit Tahrit Bilmakna Kita Setia Dulu Ke Teks Yang Kita Jumpai Itu Dulu Kita Setia Terhadap Teks Yang Kita Dapati Untuk Kita Tahrit Itu Kalau Nanti Mentok Baru Kita Boleh Untuk Melakukan Tahrit Hadis-hadis Yang Semakna Atau Mendekati Mungkin Begitu Mas Alam Yang Bisa Kami Bagikan Sharing Terkait Pengalaman Teman-teman Darsun Selama Ini Melakukan Kajian Tahrit Khususnya Tahrit Kitab Ini Biasanya Kalau Tahrit Satu Hadis Biar Kebanyakan Yang Sama Persis Itu Ada Tiga Yang Beda Beda Dikit Itu Ada Lima Yang Beda Jauh Ada Tiga Biasanya Begitu Ustaz Mohon maaf Dari Beragian Oke Monggo Mas Hildan Ustaz Dari Jawaban Dari Ustaz Mungkin Sangat Jelas Jadi Ini Terita Kayaknya Saya Pernah Baca Statusnya Mohadik Mektabah Turmusi Terita Tentang Turatun Nasihin Biasanya Pernah Dicari Memu Referensi Sampai 180 Mbak Harjo Apa Mbak Rian Nama Jadi Nggak Tahu Itu Walaupun Mas Saudir Hadis Apa Bukan Tapi Yang Jelas Mbak Rian Itu Pernah Meneliti Biasanya Setidaknya Itu Punya Referensi 180 Cuma Nggak Tahu Hadis Atau Bukan Mungkin Mas Alam Atau Mas Ibel Sudah Jelas Atau Ada Yang Mau Dikanyakan Lagi Bagaimana Kesimpulan Untuk Jadi Jadi Memang Enggak Enggak Semua Akrit Itu Harus Dari Kitab Kitab Hadis Ataupun Yang Tidak Ada Di Dalam Kitab Hadis Itu Mungkin Mungkin Belum Kita Temui Saja Manuskrip Manuskrip Yang Ada Di Dunia Islam Sekarang Kalau Tidak Salah Saya Pernah Baca Di Web Itu Ada Satu Juta Naskah Itu Yang Belum Dikaran Jadi Masih Ada Kemungkinan Kemungkinan Sana Jadi Kemikiran Imam Asha'ri Saja Itu Yang Original Sebenarnya Di Kitab Kitab Sekarang Tidak Ada Jadi Lebih Kesemudahan Kejalan Ini Kalau Tanya Saya Pengen Tanya Ada Sedikit Tambahan Yang Ini Kami Kira Penting Biasanya Nanti Orientalis Itu Yang Berpikirnya Begitu Tapi Realitanya Sebenarnya Kalau Nanti Kita Ketemukan Kalau Yang Saya Dapetin Mas Biasanya Ada Sebagian Dari Pengkaji Islam Itu Yang Cinta Terhadap Barat Sehingga Apa Yang Ada Di Temuan Temuan Kajian Barat Itu Dibawa Sepenuhnya Tanpa Kritik Ini Kami Kira Taklit Buta Meskipun Itu Sudah Bagus Kelihannya Di Barat Di Amerika Di Eropa Tapi Kalau Pola Berpikirnya Tidak Objektif Sudah Berkentangan Dengan Apa Yang Diajarkan Sehingga Apa Yang Ditemukan Di Barat Misalnya Begini Ada Sebagian Pengkaji Islam Mungkin Sebagian Dosen Yang Kadang Diskusi Bareng Ataupun Di Forum Ilmiah Di Sekitar Siputat Ini Saya Mendapati Betul Satu Nama Yang Bukunya Banyak Buku Belia Ditulis Itu Betul Dengan Hadis Itu Anti Sebagai Bukti Sejarah Autentis Hadis Dipertanyakan Bagaimana Penilaian Penilaian Barat Sehingga Hadis Tidak Apsah Dijadikan Sebagai Bukti Ilmiah Ini Asumsinya Begini Mas Kalau Kita Baca Bukunya Joseph Sark Ataupun Yan Pol Nanti Muridnya Itu Juga Berpikir Beliaunya Begini Agak Empiris Banget Empiris Oriented Yang Ini Bagus Tapi Sebenarnya Barat Juga Sebagian Sudah Sadat Jadi Ini Tidak Sepenuhnya Menjawab Apa Manusia Memahami Sebuah Kenyataan Contohnya Agak Sebet Konkret Gimana Begini Mereka Meyakini Bahwa Hadis Hadis Yang Ada Di Kutub Sita Kita Itu Itu Adanya Di Tahun Belakangan Ya Kan Kalau Kita Cek Sejarahnya Baik Muatok Mulai Yang Awal Sampai Kita Ya Muatok Kemudian Al-um Kemudian Disusul Sohihen Disusul Sunan-sunan Yang Lain Itu Kan Betul Abad Dua Tiga Hijriah Ya Dua Tiga Hijriah Di Masa-masa Abad Satu Hijriah Hadis Belum Tersusun Secara Rapi Seperti Itu Sehingga Mereka Memiliki Teori Semacam Ada Penggelembungan Data Hadis Yang Awalnya Itu Di Era Kandinavi Sabat Sedikit Pakai Piramida Mereka Berpikirnya Bahwa Semakin Besar Nah Ini Menjadi Keyakinan Mereka Yang Yang Ini Bisa Kita Luruskan Secara Empiris Tertulis Betul Kita Akui Itu Betul Di Era Kanjin Nabi Kodifikasi Hadis Belum Ada Di Era Sahabat Kulafa Rasidin Baru Fokus Kodifikasi Al-Quran Kemudian Nanti Di Awal Abad Satu Khalifah Umar bin Abdul Aziz Baru punya Kebijakan Untuk Kodifikasi Hadis Itu nanti Sehingga Ulama-ulama Setelahnya Itu Baru Fokus Ngumpulin Hadis Itu pun Juga Bermacam-macam Ya Muatok Musonab Abdul Razak Itu kan Disitu Musnad Ahmad Disitu Itu Belum Fokus Kesohihan Nah Di Tangan Generasi Ketiga Hijriah Itu Baru Diseleksi Dalam Satu Kitab Satu Kitab Yang Jumlahnya Buanya Nah Sehingga Ini Oleh Orang Sebagian Pengkaji Islam Ini Menjadi Bukti Autentik Bahwa Bukti Ilmiah Bahwa Hadis Itu Bikinan Karangan Ulama-ulama Apa Dua Dan Tiga Hijriah Ini Secara Teks Satu Sisi Bisa Kita Terima Karena Memang Kutubusita Itu Belum Ada Di Masa Awal Nah Sehingga Mereka Itu Meyakini Ya Karena Yang Menulis Itu Imam Bukhari Muslim Berarti Yang Membuat Hadis Imam Bukhari Muslim Dan Ulama-ulama Hadis Yang Lain Ini Kesimpulan Mereka Tapi Sebenarnya Kalau Kita Sadar Betul Dan Kita Mau Diskusi Secara Objektif Itu Faktanya Sebenarnya Bukan Piramida Yang Sebagaimana Adanya Dari Ujung Yang Kecil Kebawah Itu Semakin Besar Tapi Sebenarnya Fakta Hadis Yang Sampai Ke Kita Terbalik Piramidanya Piramida Terbalik Dalam artian Apa Kita Sepakat Hadis Itu kan Maudif Nabi Di Era Awal Itu Kanji Nabi Selama 24 Jam Ketika Berinteraksi Dengan Para Sahabat Menyampaikan Suatu Ajaran Islam Tindak Tanduk Kanji Nabi Sebagai Sebuah Kudwah Kemudian Takrir Beliau Menjadi Tambahan Hadis Yang Lain Juga Ini Realitanya Sebenarnya Banyak Hadis Ini Banyak Itu Dilihat Didengar Direkam Memori Para Sahabat Jadi Hadis Itu Di Kepala Kepalanya Sahabat Itu Banyak Sekali Puluhan Ribu Hadis Itu Di Masa Awal Nah Kemudian Di Generasi Setelahnya Tidak Semua Apa Yang Ada Di Memorinya Para Sahabat Ini Direwatkan Ke Generasi Tabiin Di Samping Banyak Faktor Tidak Semuanya Sahabat Itu Suka Meriwatkan Hadis Tidak Semuanya Sahabat Itu Sedina Bureroh Misalnya Fokus Untuk Meriwatkan Hadis Tidak Nah Sehingga Ada Beberapa Memori Kita Bayangkan Saja Sedina Abu Bakar Itu Kan Yang Paling Awal Dan Sampai Paling Akhir Mengawal Kanjik Nabi Tentunya Memori Kaulin Kauli Rasulillah Pi'li Rasulillah Takri Rasulillah Itu Banyak Sekali Disini Tapi Enggak Beliau Transfer Enggak Beliau Riwayatkan Ke Generasi Setelahnya Sedina Abu Bakar Meninggal Memori Yang Banyak Hadis Disini Itu Mau Enggak Mau Tidak Terekam Secara Tertulis Nah Ini Baru Satu sahabat Belum Sahabat-sahabat Yang lain Sedina Ali Begitu Sedina Usman Juga Begitu Tentunya Nah Sehingga Tambah Generasi Tambah Generasi Itu Sebenarnya Hadis Bukan Piramida Sebagaimana Biasanya Tapi Piramida Terbalik Yang Sampai Ke kita Itu Mungkin Cuma Beberapa Persen Saja Dari Dulu Apa Yang Pernah Disampaikan Oleh Kanjeng Nabi Dulu Apa Yang Pernah Dilakukan Kanjeng Nabi Dan Apa Dulu Yang Pernah Ditafir Oleh Kanjeng Nabi Enggak Semuanya Terekam Dalam Kitab-kitab Hadis Sehingga Kesimpuluan Kita Sebenarnya Piramidanya Piramida Terbalik Meskipun Ini Dalam Artian Hadis Secara Untuk Baik Yang Terekam Di Memori Dan Diriwatkan Secara Verbal Tidak Tertulis Belum Tertulis Karena Butuh Waktu Untuk Apa Menuliskan Ulang Apa Yang Dulu Ada Di Era Awal Nah Kalau Ini Kita Pegangi Sebenarnya Sehingga Kemungkinan Besar Sebenarnya Hadis Hadis Itu Yang Ada Di Beberapa Referensi Yang Mungkin La Sola Lahu Itu Sebenarnya Dulu Mungkin Ada Cuma Secara Teks Itu Tidak Terkodifikasikan Dalam Putubul Umahat Nah Ini Mungkin Suatu Hal Yang Perlu Kita Dudukkan Dulu Supaya Nanti Kalau Kita Ketemu Hadis Yang Asla Lahu Itu Jangan Langsung Buru-buru Membuangnya Atau Kalau Ketemu Hadis Yang Do'ef Itu Jangan Buru-buru Terus Menyanyiakan Begitu Ini Kami Kira Penting Bagi Perspektif Atau Secara Pandang Kita Sebagai Tolibul Hadis Mungkin Itu Mas Wildan Terima kasih Ini Sebenarnya Pengen Lanjut Saya Tanya Ini Lanjut Kemata Selanjut Jadi Mungkin Nanti Bisa Dilanjut Kalau Teman 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 Yang Sudah Punya Atau Sudah Familiar Banget Mas Wildan Terkait Dengan Dalamul Kalim Dalamul Kalim Lumayan Banyak Maka Sudah Biasa Maka Ya Sudah Banyak Kalau Sudah Biasa Maka Ini Tadi Sudah Saya Siap Ini Mungkin Tidak Perlu Saya Jelaskan Praktikan Satu Persatu Tapi Saya Minta Teman Teman Ini Sudah Kelompok Dipastikan Semuanya Sudah Familiar Dengan Jawimul Kalim Sehingga Ini Akan Menjadi Salah Satu Bentuk Pembantu Pembantu Kita Untuk Mentahrit Hadis Hadis Yang Ada Nah Tarulah Kemarin Saya Contohkan Dislet Itu Inna Aulanas Biyaw Malkiyamah Aksaruhum Aleya Solatan Nah Tadi Sudah Coba Ini Kalau Kita Lihat Di Jelaskan Kalim Ini Sudah Kelihatan Jadi Sangat Terbang Itu Kan Ada Yang Terlihat Ada Ditulis oleh Buk Gimana S Belum Belum Oke mas Mungkin Minta Lima Atau Sepuluh Merit Lagi Mas Sebelum Satu Pet Nanti Ini Terakhir Sudah Kelihatan Nah Ini mas Yang Kemarin Kalau Yang Sudah Biasa Ya Tapi Kalau Bagi Belum Nanti Saya Minta Untuk Semuanya Punya Aplikasinya Di Instal Di Laptopnya Masing-masing Nah Contohnya Tadi Pengalaman Saya Tadi Saya Ketik Awalnya Setara Uto Inna Aulanas Biyaw Malkiyama Itu Kalau Pakai Inna Tidak Muncul Tapi Kalau Inanya Saya Buang Langsung Aulanas Itu Muncul Nah Muncul Itu Ada Tiga Redaksi Tapi Yang Kita Carikan Yang Satu Ya Ya Malkiyama Aksar Uhum Alayya Solatan Itu Nah Itu Ketemu Disini Sahabatnya Siapa Abdullah Bin Mas'ud Itu Sama Persis Yang Ada Sebagaimana Di Duratun Nas'in Sama Persis Abdullah Bin Mas'ud Nah Takritnya Itu Di Kitab Mana Ternyata Ada 34 34 Mas'udir Al-Asliah Yang Memuat Hadis Itu Ya Satu Hadis Tapi Ternyata Ada Di 34 4 Nah Nah Ini Kalau Kita Klik Kan Akan Muncul Ya Nah Ini Ini Hasilnya Mulai Di Jamit Tirmidhi Jamit Tirmidhi Ini Nama Lain Dari Sunan Tirmidhi Ada Di Sohe Ibnu Hibban Ini Yang Ada Di Slate Kemarin Sampai Terakhir Bawah Karena Ada 34 Sampai Terakhir Sudah Ada Semua Ini Nama Sahabatnya Sama Persis Bagaimana Di Duratun Nasehin Abdul Mim Mas'ud Kemudian Ini Nama Kitabnya Kemudian Ini Sampai Pada Pengarangnya Itu Siapa Musonepnya Itu Sudah Ada Tarikh Wafayatnya Pengarangnya Ini Sudah Ada Ini Oleh Jamit Kalian Kita Ditolong Bahwa Kitab Sudah Sudah Tercetak Ada Sebagian Yang Masih Maktud Ini Kelebihannya Jadi Maktud Ini Masih 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 Ini Contoh Sederhana Untuk Mentah Nanti Dirusa Sanit Juga Bisa Untuk Memastikan Sikotah Mulual Ada Itu Juga Ada Mungkin Nanti Untuk Waktu Senggangnya Saya Share Teman-teman Itu Ada Siapa Tadi Yang Sudah Bikin Tutorial Bagus Di Youtube Hasilnya Juga Bagus Itu Terkait Dengan Penggunaan Jamil Kalim Mungkin Bisa Untuk Membantu Nanti Saya Share Di Grup Teman-teman Seandainya Yang Sudah Berarti Oke Tinggal Dilanjutin Tapi Yang Belum Familiar Dan Belum Terbiasa Mungkin Nanti Bisa Menggunakan Waktu Senggangnya Melihat Tutorial Penggunaan Jamil Kalim Nah Harapannya Targetnya Teman-teman Ini Hari Kamis Jumat Sebelum Ketemu Lagi Kita Hari Sabtu Harapannya Semuanya Sudah Selesai Sudah Selesai Dengan Tugas Takritnya Paling Tidak Jelas Di Kitab Mana Hadis Itu Kemudian Sudah Memulai Kedirosa Asanit Nah Nanti Sambil Progres Itu Mungkin Akan Saya Diskusikan Di Kelompok Asatit Ada Ustaz Nanang Disitu Model Penyajiannya Biar Seragam Ini Kami Kira Penting Tabel Tabel Yang Kita Butuhkan Seperti Apa Biar Seragam Termasuk Pembuatan Sajarotul Isnat Tabelnya Tapi Sambil Menunggu Itu Teman-teman Bisa Langsung Mengerjakan Dengan Samila Bule Ataupun Jami Mul Kalim Juga Bule Sambil Nanti Teman-teman Yang Menjadi PR Mungkin Menyiapkan PDF Beberapa Referensi Yang Mungkin Tidak Ada Di Perpustakaan Ini Sebenarnya Sudah Oke Sudah Membantu Tapi Kalau Seandainya Ketemu Teknya Langsung Itu Kan Lebih Membuat Kita Yakin Kembali Mungkin Itu Mas Wiljan Mohon Maaf Kalau Sudah Melebihi Waktunya Dan Sekali Lagi Teman-teman Bisa Menggunakan Grup I Itu Untuk Bertanya Ataupun Jafri Saya Juga Boleh Kalau Ada Masalah Kendala Terkait Dengan Tahrit Hati Sama Dirusah Asanit Tapi Kami Kira Teman-teman Milenial Sekarang Itu Sudah Mudah Untuk Menggunakan Janul Kalim Tinggal Nanti Memang PR Besar Kita Adalah Bagaimana Mengolah Hasil Data Tahrit Sama Dirusah Asanit Bisa Menjadi Narasi Yang Mudah Simple Yang Bisa Cepat Dipahami Oleh Kalayak Tanpa Kehilangan Nilai Ilmiah Akademisnya Mungkin Itu Yang Nanti Sambil Jalan Akan Kita Diskusikan Dengan Asatit Yang Ada Di Grup Mungkin Begitu Mas Wildan Terima kasih Dari Kami Pribadi Mudah-mudahan Nanti Bisa Kita Lanjutkan Di Sesi Berikutnya Monggo Mas Wildan Baik Terima 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 Selesai Untuk Tambahan Dan Regium Materinya Jadi Ini Berkendala Waktu Mungkin Teman-teman Nanti Saya Pikir Banyak Pertanyaan Mungkin Jangan Malu-malu Untuk Pertanyaan Grup Ataupun Tadi Juga Memperkenalkan Lewat Jafri Agar Tugas Kita Ataupun Kerja Kita Lebih Lampang Atau Lebih Cepat Selesai Mungkin Sesi ini bisa kita Akhiri, terima kasih Untuk semuanya, kita habis ini Lanjut ke Dr. Fadi Kita akhiri Pertemuan hari ini Dengan doa ke Baratul Majlid bersama-sama Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih semuanya Silahkan dilanjutkan Terima kasih